Penyanyi Rizky Febian mengaku akan mendonasikan uang hasil lelang minuman yang ia racik sendiri kepada Yayasan. Sebelumnya di media sosial memang dihebohkan dengan aksi lelang minuman yang diracik sendiri oleh Rizky Febian. Minuman itu diracik oleh Rizky saat membuat konten dengan keluarganya di Youtube. Awalnya penyanyi yang akrab bisa Pak Iki itu hanya bertanya pada warganet perihal berapa harga untuk minuman yang ia racik. Namun tidak disangka minuman Rizky Febian justru dihargai dengan nominal tinggi oleh para Sultan. Sederat akun Sultan seperti Indra Ken, Taslim Rahim hingga Doni Salmanan berlomba-lomba memberikan harga tinggi untuk minuman Rizky Febian. Harga yang ditawarkan para Sultan sendiri beragam mulai dari 20 juta hingga 400 juta rupiah. Rizky Febian lantas berniat mendonasikan uang hasil lelang minumannya ke Yayasan yang membutuhkan. Harga tertinggi. Selama lelang berlangsung, Rizky Febian akhirnya mendapatkan tawaran tertinggi dengan harga 400 juta rupiah. Dari Doni Salmanan. Diketahui Doni Salmanan juga sempat membuat geger karena menyumbangkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada rasa Arab. Setelah memberikan donasi pada Yayasan yang membutuhkan uang hasil lelang, Rizky Febian juga akan memberikan sesuatu pada orang yang spesial. Aku masih gementara, aku masih merasakan haru. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi di postingan aku mengenai minuman yang sudah saya ramu. Terus juga saya ingin berterima kasih untuk para Sultan yang sudah berbaik hati, berpartisipasi, dan membuat postingan aku akhirnya menjadi ramai. Dan dengan video ini aku ingin memberitahu postingan itu sudah saya stop, dan ternyata saya melihat ada harga yang tertinggi itu dari Mas Doni Salmanan dengan 400 juta. Terima kasih banyak Mas Doni. Dan juga untuk para Sultan dimanapun kalian berada, terima kasih banyak juga karena sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak. Terus buat kalian semua juga terima kasih banyak. Dan sebagai ucap syukur saya, saya ingin memberikan kado spesial untuk yang beruntung nanti. Saya akan memberikan hal yang spesial buat seseorang yang spesial nanti. Tantengin di Instagram aku terus. Terima kasih.